Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kembali kami menemani Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari kota Rockville di negara bagian Maryland. Bersama kami, saya Aryat Nebudianto. Dan susi tegunan pemirsa minggu ini kami akan menghadirkan berbagai acara Tokisah Menarik yang berkaitan dengan pelayan Idul Adam 1431 Hijriah di Amerika. Walaupun sudah lewat, kami atas nama kru VOA ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi Anda. Dan juga semoga yang menjalankan ibadah haji, ibadah nama abrur, dan selamat kembali ke tanah air. Iya, betul. Dan saat ini Anda dan saya sedang berada di sebuah toko halal, masih di daerah Rockville, Maryland ya. Dan di tempat ini memang dijual berbagai daging halal seperti kambing, domba, dan bahkan ada ayam segala nih. Tapi semuanya itu segar dan halal. Iya, betul. Nah memang kalau di Amerika itu Idul Adha-nya itu ini ya, apa nggak seperti di tanah air ya. Iya, betul. Jadi banyak sepi, tapi ya memang warga muslim di sini selalu membutuhkan daging halal. Betul, iya. Jadi selalu mencari daging halal. Dan ini adalah toko yang semakin banyak ya, toko daging halal di Amerika. Iya. Dan memang warga muslim di Amerika atau warga muslim Indonesia nih ya, mereka juga bersolat bersama di masjid untuk Idul Adha. Satu. Salat Idul Adha. Tapi memang atau menyewa gedung juga untuk bisa sholat bersama. Dan walaupun tidak seperti Idul Fitri di mana warga Indonesia muslim mengadakan acara sendiri, ini mereka biasanya bergabung dengan umat muslim dari negara lain. Betul, iya. Dan memang pemandangan yang tidak ada di Amerika adalah pemotongan atau penjagalan hewan di pinggir-pinggir jalan ya, atau di pekarangan masjid. Betul. Nah ini karena memang Amerika punya peraturan yang sangat ketat ya dalam penjagalan tenang. Iya, jadi tidak diperbolehkan menjagal di rumah ataupun di pekarangan, jadi hanya boleh dilakukan oleh rumah jagal yang bersertifikat. Betul. Seperti yang satu ini. Setelah 37 tahun bekerja di industri ternak dan penyembelihan, Joe Kavanaugh justru memilih pangsa pasar yang cukup unik. Yaitu menyediakan daging halal untuk warga muslim di sekitar Washington DC dan Maryland. Penyembelihan sembunyi-sembunyi atau backwood operations ini ilegal di negara bagian Maryland. Alasannya kebersihan tak bisa dijamin. Setelah melihat adanya peluang yang belum terjamah ini, Joe mendirikan penyembelihan halal. Lamco LLC beroperasi sesuai peraturan keselamatan dan kebersihan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat. Menurut Joe, yang tersulit saat mendirikan bisnis ini adalah perizinan dari pemerintah kota, negara bagian, dan federal. Umumnya pelanggan Lamco adalah toserba-toserba besar, namun mereka juga menjual keperorangan. Di daerah Baltimore Washington sendiri, diperkirakan ada 800 ribu warga muslim, sehingga bisnis tak pernah sepi. Umumnya industri penyembelihan di Amerika memakai metode yang kejam, yaitu menembah kepala ternak, lalu diangkat hingga darah mengalir habis. Penyembelihan halal dengan menghadap ke Mekah dianggap lebih manusiawi. Seperti halnya rumah penjagalan di seluruh Amerika, fasilitas Lamco diinspeksi rutin. Tapi seringkali mereka dipuji atas kebersihannya. Ini tentu membuat para pelanggan semakin setia. Kami biasanya pergi ke beberapa perempuan, mereka tidak memiliki rumah penjagalan. Kami harus memiliki penjagalan di atas kebanyakan, di mana kita bisa memiliki muskitos, dan seks juga. Walaupun pangsa pasarnya tak sebanyak rumah jaga lain, Joe menilai bisnisnya sebagai bisnis yang baik, karena ia membantu para pelanggan mendapatkan daging berkualitas yang bersih dan diproses sesuai keyakinan mereka. Dari Mount Airy, Maryland, untuk Dunia Kita, Tim VOA.